Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Bin Syed Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. 3. Pemerintahkan barang bukti berupa nomor 1 sampai nomor 4, 4.1 dikembalikan kepada saksi Iwan Relawan Esos. 5.1 Sampai 6.9.1 tetap terlampir dalam bekas perkara. 4. Membemankan dia perkara terhadap terdakwa sejumlah 5.000 rupiah. Demikian diputuskan dalam rapat permusulatan Menjidik Sajim dalam negeri Jakarta Timur pada hari 1 tanggal 21 Mei 2021 oleh Khamis Parma Nyumpah S.A.M.H. sebagai Khamis Muhammad Yohan Harim Nyesha dan Agam Sarif Baharul S.A.M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Khamis Parma Nyumpah S.A.M.H. dihadiri Sanan Tanjung BSC S.A.M.H. dan kawan-kawan Jaksa Menentumum pada Jaksa Negeri Jakarta Timur dihadapan terdakwa didampingi tim penasehat punya. Jadi untuk perkara nomor 216, itulah pendapat menjadi sakit yang dibacakan tadi. Terhadap terhadap penduduk bagaimana sikapnya terhadap pesan ini? Pikir-pikir ya, menentum-tentumum. Pikir-pikir, waktunya satu minggu akan hitung mulai besok.